Intro Hah? Diabetes bisa ke mata? Emang bisa? Diabetes kan penyakit gula darah, gimana bisa sampai ke mata? Yuk kita cari tahu kasus diabetes di dunia. Ternyata, kasus diabetes di dunia mencapai 415 juta kasus dan terdapat 10 juta kasus di Indonesia pada tahun 2015 dan diperkirakan akan mencapai 2 miliar kasus di dunia pada tahun 2040. Terus, gimana hubungannya diabetes dengan mata? Untuk tahu lebih lanjut hubungan keduanya, mari cari tahu apa itu retinopati diabetik. Retinopati diabetik adalah salah satu komplikasi diabetes yang bisa menyerang mata, dimana pada orang dengan diabetes, gula darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil di retina, bagian penerima rangsangan cahaya pada mata, sehingga pembuluh darahnya membengkak atau tersumbat atau terbentuk pembuluh darah baru. Semua keadaan tersebut yang menyebabkan terjadinya retinopati diabetik. Lalu gejalanya apa aja sih? Sebenarnya, retinopati diabetik tidak memiliki gejala awal yang spesifik, namun perlahan tapi pasti penglihatan akan berkurang tanpa disadari dan akibatnya sampai kebutaan permanen. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ternyata, kebutaan masih bisa dicegah apabila disadari lebih cepat. Berikut adalah cara untuk mencegah retinopati diabetik dengan 5 langkah cerdas cegah retinopati diabetik. 1. Minum obat diabetes secara teratur sesuai resep dokter 2. Periksa mata setidaknya 1 tahun sekali 3. Makan sesuai kebutuhan agar gula darah tidak tinggi dan berat badan tidak berlebih 4. Cek gula darah secara teratur 5. Olahraga teratur setidaknya 150 menit dalam seminggu Selain itu, apabila Anda mengalami penglihatan yang memburuk, segera periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana diabetes bisa menyerang mata? Yuk, ikuti 5 langkah cerdas untuk cegah retinopati diabetik agar kualitas mata dan kualitas hidup Anda terjaga.